Step yang pertama ini pastinya memantapkan dia terlebih dahulu Jadi waktu itu aku banyak banget nontonin video di Youtube tentang pengalaman pake behel Dari teman-teman disana, kemudian baca artikel dan juga blog Oke ini setelah satu setengah tahun lebih, gigi aku udah lumayan rapi Hai semuanya welcome back Di video kali ini aku mau kasih tau kalian perkembangan bracket di gigi aku selama udah hampir mau 2 tahun ya Berarti 3 bulan lagi tuh 2 tahun pemakaian behel Nah aku akan kasih tau kalian gimana perkembangannya Coba watching Disclaimer dulu, yang aku tarakan di video kali ini itu pure berdasarkan pengalaman aku pribadi Jadi untuk masing-masing orang bisa jadi itu berbeda-beda Kalian yang punya pengalaman sendiri bisa kalian share di kolom komentar untuk berbagi pengalaman juga Oke ini setelah satu setengah tahun lebih, gigi aku udah lumayan rapi Udah beda banget sama video aku yang dulu banget aku bikin ketika pertama kake bracket Ngomongnya udah jauh lebih enak, makanya udah jauh lebih terbiasa Udah gak ada keluhan-keluhan lagi Bracket belakang itu udah jarang banget copot, lepas Apalagi kawatnya udah jarang banget lepas, udah jarang banget ada yang nusuk-nusuk Selama ini gak pernah sariawan, cuman lecet-lecet iya Dan sekarang ini udah jarang banget lecet-lecet juga Pokoknya udah kayak lancar gitu guys, ibarat kata kita udah di jalan tol gitu, gak ada hambatan apapun Nah treatment yang diberikan kali ini itu kayak mungkin namanya bisa aku bilang tinggal dipoles-poles biar rapih gitu ya Karena yang bisa kalian lihat udah serti ini Dan kemarin itu aku dipasang karet elastis, cuman gak aku pakai karena sulit buat ngomong cepet di video ini Jadi aku lepas dulu karet elastis yang dipakai di treatment terakhir itu untuk ngerapetin giginya Karena ada gigi yang kayak masih longgar gitu antara rahang bawah dan juga rahang atas tuh kayak masih ada space gini Biar agak nutup sedikit gitu Kayaknya sih kayak gitu Yang dipasang tuh gigi ini di belakang taring sama geraham Dipasangin karet elastis Pokoknya karet elastis yang dipakai tuh ya yang kayak dulu-dulu pernah aku share gitu Nah sekarang kalau misalkan habis kontrol juga rasanya gak yang ngilu-ngilu banget Dulu kalau misalkan habis ganti tarat, terus dipasang karet elastis, dipasang open coil dan lain sebagainya Itu ngilunya sampai 3-5 hari bahkan sampai seminggu Sampai aduh lindu banget Kalau sekarang tuh ya udah kayak giginya tegang aja Dan besoknya udah sembuh atau paling enggak tuh 2 harian udah normal lagi Jadi aku udah bersyukur banget Sekarang kalau misalkan kontrol gak yang ngerasain bedel-bedel banget gitu guys Nah aku juga bersyukur guys Ternyata baru di sini aku tuh bisa dibilang cepet Yang awalnya aku taunya kalau misalnya pakai bracket itu kayaknya bakal takes long time gitu Kayak 4 tahun, 5 tahun berdasarkan cerita-cerita temen aku Tapi ini aku 1,5 tahun Udah rapih saat ini Dibandingkan awal dulu pertama aku pakai bracket ya itu masih amburadil banget Dan dokter juga bilang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!